Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Nabi Khair, Mem. Sehat ya semuanya ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kita cerna dengan baik. Dan juga kita berdoa supaya pandemi ini selesai dan berakhir supaya kita bisa bertemu secara langsung kembali. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita masih melanjutkan pembelajaran dari minggu yang lalu. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pergolakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di slide yang sudah saya buat. Silahkan kalian lihat. Oke. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa indikator atau ketercapaian yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, ada pun indikator pembelajaran kita hari ini. Kita ingin menganalisis bagaimana pergolakan-pergolakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Nah, ini lebih khusus lagi. Kalau yang minggu lalu saya hanya berbicara kulit-kulitnya saja secara umum. Nah, ini kita akan membahas secara detail, secara detail tentang pergolakan apa saja yang pernah terjadi di Indonesia dikurun waktu 1948 hingga 1965. Nah, kemudian indikator yang kedua, kita ingin mengkaitkan bagaimana peristiwa pergolakan daerah yang terjadi dikurun waktu tersebut dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada masa kini. Jadi, kita kaitkan kejadian 1948 sampai 1965 dengan ancaman perpecahan yang sekarang ini terjadi. Oke. Nah, jadi di 1948 kita mulai saja pergolakan yang pernah terjadi di masa itu, itu yang pertama ada PKI. PKI di Madiun. Kemudian nanti ada DITII, kemudian ada APRAH, kemudian ada PRRI Permesta, kemudian ada Andi Ajis, kemudian ada RMS, dan yang terakhir nanti ada Gerakan 30 September 1965 atau dicingkat dengan G30S PKI. Oke. Nah, kita langsung saja membahas tentang pemberontakan atau pergolakan yang terjadi di Madiun. Pemberontakan PKI 1948. Nah, bisa kalian perhatikan, bisa kalian perhatikan, latar belakang, latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun, itu antara lain adalah kembalinya musuh. Nah, minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Kembalinya musuh dari Unisovet atau Rusia, dan upaya dari Amir Saripudin yang ingin menjatuhkan Kabinet Hatta. Ya, pada saat itu. Karena kenapa? Karena memang mereka merasa bahwasannya mereka tidak lagi dilihat oleh bangsa ini. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang dulunya adalah yang paling getol memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, kemudian Amir Saripudin dibantu dengan musuh yang mempunyai ideologi komunis, itu terus membantu, terus menanamkan ideologi komunis kepada Amir Saripudin. Nah, kemudian tujuan dari musuh itu adalah ingin merebut negara Indonesia dari tangan nasionalis menjadi sosialis komunis. Karena dia menganggap bahwasannya apa? Bahwasannya Indonesia lebih baik lagi jika ideologi yang ditanamkan bukan nasionalis, tapi sosialis komunis atau komunisme. Nah, jadi pada sekitar tahun 1948, tepatnya di 26 Februari di Surakarta, partai-partai yang berpaham sosialis seperti Indonesia, Sosialis Indonesia, Pesindu, Partai Buru, Sopsi, kemudian FDR. Nah, ini kemudian mulai ya, mulai meleburkan diri. ya, mulai meleburkan diri dan mereka menjadi partai-partai yang yang anti gitu, yang anti-pemerintahan. Ya, yang anti-pemerintahan dan nantinya ya, partai-partai ini akan melebur di partai PKI ini. Nah, kemudian pada 18 September 1948, PKI itu berhasil merebut Kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Artinya sudah mengarah nih ke arah komunis. Karena apa? Di sini sudah Soviet Republik Indonesia. Nah, kemudian pada 19 September, PKI mulai menguasai markas CPM di Siliwangi. dan markas-markas yang lain untuk dijadikan apa? Dijadikan sebagai pusat kekuatan mereka. Jadi mereka sudah bisa banyak masa yang mereka kumpulkan di dalam tempat-tempat yang mereka kuasai ini. Nah, jadi PKI di Madiun itu berkembang pesat dengan masa mereka terbanyak. Masa mereka terbanyak karena apa? Mereka mempunyai partai yang anggota yang anggota masanya itu luar biasa. Mulai dari para buruh, kemudian para masyarakat kelas bawah, ini masuk semua di partai ini. Karena apa? Karena memang apa yang diberikan ataupun apa yang dijanji-janjikan oleh partai ini, ini sangat ini sekali, sangat menggiurkan bagi masyarakat yang ada di kalangan-kalangan bawah. Makanya akhirnya PKI ini menjadi sebuah partai yang besar. Dan perlu kalian ketahui bersama bahwasannya partai PKI ini adalah leburan dari organisasi sarekat Islam. Jadi organisasi sarekat Islam itu dia nanti terbagi ke dalam dua dia. sarekat Islam yang berhaluan kiri dan berhaluan kanan. Kalau berhaluan kanan inilah dia menjadi apa? Menjadi nanti yang namanya PKI kemudian yang haluan kanan tetap saja di sarekat Islam memegang tetap di sarekat Islamnya. Bagaimana penumpasannya penumpasan dari PKI Madiun ini penumpasan dari PKI Madiun ini itu dipimpin oleh komando operasi yang bernama Ahana Setion jadi seperti yang saya katakan Ahana Setion ini adalah tokoh nasional yang tidak lain dan tidak bukan adalah tokoh yang berasal dari Sumatera Utara ya kan nah jadi diperintahkanlah Ahana Setion ini untuk menumpas PKI nah kemudian dalam operasi penumpasan penumpasan ini musuh itu tewas dan Amir Saripudin itu ditangkap di gerobokan Purwodadi nah itulah yang menandakan PKI di Madiun ini kepala-kepalanya ketuanya itu ditangkap dan berakhir tapi bukan berarti partai ini berakhir partai ini tetap ada ya partai ini tetap ada oke kemudian pemberontakan yang kedua ya pemberontakan kedua itu adalah DITII ya DITII atau Gerakan Daru Islam Tentara Islam Indonesia nah nanti DITII ini ada di Jawa Barat kemudian ada di Sulawesi Selatan kemudian ada di Aceh kemudian ada nanti di Kalimantan Selatan nah seperti yang saya katakan di minggu yang lalu nah jadi kita akan membahas ya tentang DITII DITII atau Negara Islam Indonesia atau NII dia dikenal sebagai Nama Darul Islam atau Rumah Islam gitu ya nah gerakan ini menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia karena apa karena merasa bahwasannya ya bangsa Indonesia merdeka bangsa Indonesia menjadi apa bangsa yang berdaulat itu sumbangsih yang sangat besar adalah dari Islam nah itulah propaganda propagandanya tetapi sebenarnya dibalik itu semua karena memang ingin mendirikan negara Islam jadi tujuan dari menjadikan Republik Indonesia menjadi negara terokrasi dengan agama Islamnya sebagai dasar negara nah oke kita lanjut aja ke DITII yang ada di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan atau biasa kita sebut atau kita panggil Kartos Wirio jadi nama panjangnya itu Sukarmaji Marijan Kartos Wirio tapi lebih dikenal di nama yang terakhirnya yaitu Kartos Wirio nah dia ingin sekali mendirikan negara Islam di Indonesia nah dia adalah pemimpin pemimpin di wilayah Jawa Barat nah kemudian terjadi terjadilah Kongres Islam di Jawa Barat yang yang dikepalai oleh Kartos Wirio ini nah kemudian angkatan perang yang dinamakan tentara Islam itu mulai terbentuk di Jawa Barat jadi Kartos Wirio ini sudah membentuk tentara Islam di sana kemudian mulailah dia menetapkan dan yang lainnya menetapkan undang-undang konun azazi yaitu hukum-hukum Islam nah mereka sudah mulai mulai menyetel lah ya menyetel bagaimana terbentuknya sebuah negara melalui apa melalui proses-proses dari mulai membentuk undang-undang dasar negara pokoknya semuanya yang berbawa dengan Islam nah kemudian baru tanggal 7 Agustus 1947 Kartos Wirio mulai memproklamasikan negara Islam tersebut ya nah kemudian dilakukanlah untuk penumpasan ini karena sudah amat meresahkan mungkin ya oleh pemerintah Republik Indonesia maka untuk penanggulangannya itu dilakukanlah operasi pagar betis ya yang dilakukan oleh TNI dan rakyat untuk apa untuk menghentikan ya menghentikan gerakan ini yang ada di Jawa Barat dan dari penumpasan ini Kartos Wirio itu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oke itu yang ada di Jawa Barat kemudian sekarang yang ada di Sulawesi Selatan nah yang di Sulawesi Selatan pemimpin dari ya pemberontakan ini adalah Kaharmu Zakar nah kalau kalian lihat gambar-gambar yang tokoh-tokoh tadi itu semuanya gambarnya itu tokoh-tokoh tersebut itu berpaham nasionalis semua gitu artinya apa mereka adalah orang-orang yang dulunya sewaktu Indonesia belum merdeka mereka adalah orang yang berani untuk mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela Indonesia itu supaya lepas dari tangan penjajahan nah tapi kenapa setelah Indonesia merdeka mereka punya ada keinginan untuk lepas dari Indonesia oke nah itu si Kaharmu Zakar nah jadi Kaharmu Zakar itu menempatkan laskar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan jadi tadi sudah di Jawa Barat sekarang di Sulawesi Selatan juga mulai membentuk apa namanya masanya ya nah kita lanjut lagi ke Kaharmu Zakar juga katanya ingin menjadi pimpinan pimpinan di di daerah Sulawesi Selatan nah kemudian dari penolakan penolakan pembentukan pembentukan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinan Kaharmu Zakar ini menjadikan si Kaharmu Zakar ini tambah ini dia tambah tambah marah terhadap pemerintahan Republik Indonesia dan mulailah dia melakukan bentuk apa namanya pemberontakan pemberontakan karena masalah-masalah tadi masalah-masalah pribadi kemudian yang menyangkut persoalan pribadi kemudian dia karena tidak kesenangan terhadap pemerintah akhirnya dia melakukan pemberontakan nah kemudian akhir dari penumpasan ataupun pemberontakan ini ketika si Kaharmu Zakar itu ditebak mati oleh TNI ya nah itu selesai kemudian berlanjut ke DITI Aceh yang dipimpin oleh Daud Brureh nah ini sudah cukup tua nih orangnya tapi walaupun tua-tua seperti ini dia mampu dia mampu untuk menghadirkan masa yang sangat besar apalagi yang kita ketahui bahwasannya Aceh itu sangat potensi sekali untuk didirikan negara Islam karena memang mayoritas di sana itu adalah masyarakatnya Islam kemudian hukum-hukum yang dipakai di Aceh itu adalah hukum-hukum Islam nah jadi banyak sekali masa memang yang ada di Aceh apalagi ketika ingin mendirikan DITI ini nah kita langsung saja itu rata-rata memang latar belakang dari pemberontakan di Aceh karena ingin mengganti ideologi nah kemudian akhir dari penyelesaian ini kalau yang lain itu banyak yang apa ya banyak yang ditembak mati karena melakukan perlawanan tapi Daud Brureh tidak ya karena terjadi penyelesaian konflik dimana mereka mengadakan sebuah musyawarah artinya apa dijelaskan lagi bahwasannya bahwasannya ini tidak boleh nah terjadilah kesepakatan-kesepakatan antara Republik Indonesia dengan Aceh waktu itu sehingga DITI di Aceh itu bisa direndam nah kemudian di Kalimantan Selatan untuk di wilayah Kalimantan Selatan itu pemimpinnya adalah Ibnu Hajar Ibnu Hajar nah jadi hampir sama dengan yang lain tadi berarti sudah ada beberapa daerah yang sudah bisa menjadi basis dari DITI termasuklah ini Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar nah jadi Ibnu Hajar ini juga banyak menggalang masa yang sangat banyak sekali di Kalimantan Selatan sehingga kalau kita pikirkan kembali maka DITI ini juga sudah cukup kuat karena apa karena masanya sudah mewakili daerah-daerah yang ada di Nusantara pada saat itu ya oke jadi nanti pembunakan Ibnu Hajar ini akhirnya ditumpas kemudian Ibnu Hajar menyerahkan diri dan dihukum mati jadi kalau zaman dulu ya orang-orang yang tidak terhadap pemerintahan itu langsung dihukum mati artinya apa hukum pada saat itu kalau memang dia mengancam ya mengancam disintegrasi bangsa itu hukumannya mati dia oke berikutnya adalah yang ketiga Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Western Link nah jadi katanya seperti yang saya katakan minggu yang lalu gerakan ini didasari atas adanya kepercayaan rakyat dari Indonesia akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa rasa aman kentram Indonesia menjadi negara yang kaya memerintah dengan sangat adil untuk rakyat-rakyatnya nah makanya saya katakan pada minggu yang lalu Westerling ini belajar banyak dari sejarah kenapa? dia tahu dia tahu ada sebuah ramalan yang diramal oleh raja yang berasal dari Kediri yang bernama Raja Jayabaya yang meramalkan tentang apa yang meramalkan tentang Indonesia akan mengalami masa yang aman tentram kaya jika dipimpin oleh seorang Ratu Adil tapi kita enggak tahu kapan kah itu oke nah latar belakang jadi ya latar belakang dari pemberontakan si Westerling ini atau APRA ini nah itu karena apa? karena tuntutan dari mantan tentara tentara dari KENIL mereka itu ingin merubah haluan dari negara yang yang tadinya apa namanya Republik Indonesia jadi negara pasundan dia nah negara pasundan jadi kita juga heran kenapa ya Westerling bisa melakukan pemberontakan kita tahu bahwasannya Westerling ini bukan orang asli Indonesia wah apalagi Westerling ini adalah bekas dari anggota KENIL dulu nah kenapa dia melakukan pemberontakan kemudian di Bandung katanya bekas anggota KENIL yang tidak mau bergabung dengan APRIS ya sama juga Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat membentuk organisasi Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini dijadikan apa? dijadikan senjata juga dijadikan apa namanya pengambil masa yang terbesar juga oleh si Westerling ini kemudian nah ini tadi tujuannya mempertahankan bentuk negara federal yaitu negara di Pasundan Indonesia itu yang seperti saya katakan tadi kemudian mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara Republik Indonesia nah kudetanya itu bisa kalian lihat di slide saya dan bisa kalian baca dimulai dari 10 Januari kemudian apa yang dilakukan di 23 Januari 1950 nah apa yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil mereka mengadakan ultimatum kepada pemerintahan Republik Indonesia apa isi ultimatum mereka akan melakukan sebuah pemberontakan besar-besaran kalau saja ya apa namanya negara Pasundan ini tidak segera dibentuk gitu kemudian mereka akan melakukan kudeta dan bagaimana nanti penumpasan penumpasan dari pemberontakan APRA tersebut itu mereka mereka sudah sudah memikirkan sih sebenarnya penumpasan-penumpasan itu tetapi bangsa Indonesia juga Republik Indonesia terkhusus TNI-TNI waktu itu itu sudah membaca pola dari Angkatan Perang Ratu Adil ini oke nah bagaimana akhir dari perang ya kan perang ataupun pemberontakan pemberontakan APRA ini nanti si apa namanya Westerling ini berhasil melarikan diri ke luar negeri nah jadi dia berhasil melarikan diri ke luar negeri dan tidak tertangkap dia di sana karena apa dia memang bukan orang Indonesia nah itu dia nah nanti kalau misalnya ini kan saya menjelaskannya itu secara ringkas saja kalian boleh bertanya nanti dengan saya melalui WA secara pribadi dengan saya apa yang ingin kalian tanyakan karena waktu kita yang terbatas oke berikutnya adalah yang keberapa nih pemberontakan yang keberapa nih tadi yang pertama apa oke yang pertama apa Mri yang pertama apa tadi nak yang pertama tadi adalah PKI Madiun PKI Madiun kemudian DITII DITII kemudian kemudian APRA 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 kemudian PRI Permesta berarti PRI Permesta yang keempat ya nah PRRI Permesta ini itu sebenarnya banyak pemimpin-pemimpin yang memimpin dalam pemberontakan ini dia termasuklah nanti orang tua dari tokoh yang ada di Indonesia itu menjadi bagian dari organisasi ini siapa itu yaitu ayahnya dari Prabowo Subianto yang menjadi bendahara umum di gerakan PRRI Permesta ini nah makanya nanti kalau kita lihat ya kalau kita lihat biografi dari Prabowo Subianto itu dia selalu berpindah-pindah dia berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain bahkan dia pernah tinggal di Amerika di Swiss ya kan di Jerman karena apa karena memang ayahnya itu adalah salah satu orang yang besar dan merupakan salah satu tokoh salah satu tokoh di PRRI Permesta ini oke nah ada banyak tokoh di sini intinya ya intinya dari PRRI Permesta ini ya adalah memang ingin ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia nah kita lihat PRRI Permesta kepanjangannya itu adalah pemerintah repusioner Republik Indonesia dan Permestanya itu adalah perjuangan rakyat semesta nah kenapa bisa mereka melakukan pemerontakan ini karena hubungan antara ya daerah dengan pusat itu yang tidak harmonis artinya apa tidak ada pembangunan untuk daerah-daerah sementara yang diperhatikan adalah pusatnya saja nah sehingga tidak harmonis lah hubungan pusat dengan daerah-daerah sehingga membuat daerah-daerah itu banyak melakukan pemerontakan pergolakan pun terjadi karena wajar saja kenapa karena Indonesia saat itu baru merdeka ya nah ketidakpuasan dari beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia inilah mengakibatkan terjadinya pemerontakan PRRI Permesta termasuklah yang saya katakan ini PRRI Permesta itu juga terjadi di wilayah bagian Sumatera seperti apa Sumatera Barat kemudian Sumatera Trimur atau yang sekarang ini adalah Sumatera Utara nah dimana basis-basis dari PRRI Permesta itu terjadi ya nah ini kalian bisa baca kalian bisa baca di slide yang sudah saya tampilkan nah kemudian yang berikutnya adalah Andi Ajis Andi Ajis ini adalah Andi Ajis adalah pemberontakan yang berikutnya ya jadi namanya sudah pemberontakan Andi Ajis maka pemberontakan Andi Ajis ini dipimpin oleh Andi Ajis sendiri nah apa yang menyebabkan faktor-faktor pemberontakan Andi Ajis itu terjadi yang pertama adalah menuntut agar pasukan bekas NIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur ini masih soal pembagian wilayah karena apa nanti Indonesia ya sebelum tahun 1949 itu daerah-daerahnya itu belum settle artinya apa masih ada daerah-daerah yang ada di Indonesia belum menjadi wilayah Indonesia secara menyeluruh jadi kemerdekaan Indonesia itu baru hanya de facto-nya saja de jurnya belum sebelum dia tahun 1949 nah 1949 barulah secara secara de facto dan de jurnya kita itu diakuin diakui baik secara apa secara wilayah wilayah-wilayah yang tadinya masih gamang di mana ini ya nah contohnya seperti Papua yang sekarang atau Irian Barat nah itu adalah salah satu wilayah yang dulunya menjadi perebutan dan wilayah-wilayah itulah yang akhirnya yang akhirnya membuat hubungan antara Indonesia dan Belanda itu kembali menggelora lagi kenapa karena memang Belanda ingin kembali masuk ke Indonesia oke kemudian yang kedua itu ingin mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur kemudian yang ketiga adalah menentangnya masuknya pasukan APRIS dan TNI oke bisa kalian baca di pemberontakan Andi Ajis nah yang berikutnya adalah Republik Maluku Selatan atau RMS ya RMS ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil atau yang lebih dipendekkan namanya adalah Dr. Somokil jadi Somokil ini tidak setuju atas apa atas terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia bahkan katanya ia sendiri tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur menjadi kekuasaan RI dan ia berusaha melepaskan wilayah-wilayah di Maluku Tengah dan Indonesia bagian Timur nah termasuk itu tadi karena apa masih ada beberapa daerah yang masih gamang ini kemana ini kemana ini kemana karena tidak ada apa namanya keputusan yang menyatakan bahwasannya wilayah Indonesia secara de facto dan de jur itu adalah wilayah Indonesia yang sudah merdeka nah itu belum ada waktu itu sehingga terjadilah ini yang namanya pemberontakan pemberontakan karena apa mengklaim bahwasannya daerah tersebut bisa dijadikan negara yang merdeka terlepas dari NKRI nah itu dia kemudian yang terakhir adalah peristiwa G30 SPKI nah sengaja saya tidak membuat disini slide-nya dan gambar-gambarnya ya tentang G30 SPKI ya karena apa karena memang pemberontakan G30 SPKI ini sudah umum sekali dan kita rata-rata sudah tahu dan minggu lalu juga saya sudah menjelaskan mulai dari siapa pemimpin dari G30 SPKI yaitu Aidit dan kawan-kawan dimana dari pemberontakan ini itu tewas ya tewas beberapa general ya itu sudah saya jelaskan sedikit di minggu yang lalu mulai dari nanti Fiertan Deyan kemudian Ahmad Yani general-general yang sangat tinggi pangkatnya dan general-general tersebut adalah general-general nomor satu yang yang mana tugas tugas mereka adalah memang mempertahankan keutuhan Republik Indonesia nah mereka adalah sasaran dari gerakan tersebut karena apa karena dianggap sebagai apa sebagai penghalang dari terbentuknya negara yang ingin mereka dirikan dengan mengganti ideologi sebelumnya yaitu ideologi Pancasila oke hari ini ya mungkin sekian sekian saja pembelajaran kita di pagi hari ini minggu depan akan kita lanjutkan lagi di materi yang berikutnya jadi terima kasih tugas-tugas sudah saya share baik itu di modul maupun itu di psikologi nah kalian bisa lihat di psikologi saya sudah mengupdate lagi disitu di psikologi ada beberapa soal pilihan berganda yang bisa kalian jawab dan silahkan kalian jawab jika tidak bisa kalian bisa menjawabnya di modul yang saya berikan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you ma'am terima kasih Terima kasih.